Halo semuanya kembali lagi di channelnya Cifraizu di video ini gua bakalan sharing tentang cara cepat mengumpulkan Ice Cube nah sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa untuk Ice Cube ini kalian cuman cukup ngumpulin sampai 10.000 saja ya 10.000 ini sudah dapat 3150 medal dan ini bisa kamu tukerin untuk Gear Royal Champion atau kalau kalian pingin lebih jauh lagi kalian bisa kumpulin sampai 18.000 yang dimana untuk bonus tracknya kalian bakal mendapatkan 650 yang itu artinya 3150 ditambah 650 hasilnya adalah 3800 itu adalah medali super yang bisa kalian dapatkan secara free to play nah sebelum kamu melakukan farming atau grinding medali super ini gua sarankan kalian dan siapkan ramuan latihan ya karena ini sangat penting dan juga di setiap penyerangan kamu minimal bawa satu WB super nah sekarang kita bahas dari TH8 untuk TH8 gua bakal menggunakan GO WP tapi disini ada WB supernya ya yang berguna untuk memicu bonus S kalian nanti nah kemudian untuk penggunaan WB kamu bebas ya kalian mau bawa di pasukan utama atau bantuan Clan Castle itu bebas yang penting sih kamu kamu harus membawa WB super dan menggunakannya nah sekarang gua bakal ambil contoh di TH8 untuk TH8 sih basicnya simple ya kalian tuh sebenarnya terserah mau pakai pasukan apa aja mau pakai naga mau pakai GO WP mau pakai GO WIVA terserah kalian yang penting di serangan kamu itu harus menggunakan setidaknya 1 WB super supaya apa supaya ya ketika serangan kamu terata kamu bisa mendapatkan bonus karena telah menggunakan pasukan super dan kalau misalnya kamu sudah bawa pasukan WB super ini tapi kamu tidak menggunakannya ya hitungannya sih kalian nggak bakal dapat apa-apa cuma dapat ikmahnya aja yang jelasnya untuk event kali ini kamu tuh cukup buang 1 WB super di medan pertempuran dan mendapatkan bintang 3 otomatis kamu bakal mendapatkan GO BUS S yang lumayan banyak jadi gitu ya nggak usah bingung dah intinya pasukannya itu terserah yang penting ada WB supernya minimal satu nah sekarang gua bakalan ambil contoh di TH9 nah untuk TH9 prinsipnya masih sama pasukannya terserah kalian yang penting tuh bawa WB super nah untuk serangan kali ini gua bakalan coba WB supernya di bagian CC apakah ngaruh ke bonusnya langsung aja kita coba Oke bentuk biasanya kayak gini ya Nah terkait bias ya terkait bias ini Bang karena itu sebenarnya nggak usah nyari yang all make atau yang gimana terserah sih kalau ada prematur tuh kalian gas kan saja ya penting itu serangan kalian itu rata kalian tuh menggunakan setidaknya satu WB super sudah berbintang tiga udah sampai situ sudah itu udah paling cepat caranya jadi sebisa mungkin kamu kamu harus cepet ya serangannya yang misalnya kayak gua nih menggunakan pasukan pebihose keli ya jadi menyayang kayak gini aja ini gue bakalan taruh skeleton gue taruh kok habis tuh ya udah rata gitu aja gitu kan artinya ya pasukan kalian tuh terserah yang penting bawa apa bawa WB dah gitu aja gampang kan oke kita lanjut ke serangan TH10 nah untuk TH10 gua bakalan menggunakan pasukan Golem Witches ya di sini gua pakai Golem Witches karena ya masanya ini gitu sebenarnya kalau mau pakai Golem Witches petir gempa nggak papa ada di sini gua menggunakan Clowning spell ya udahlah gas ken aja gitu kan Oke kita sudah ketemu bentuk besenya ya bentuk besenya seperti ini dan gua bakalan speederan aja untuk pasukan ini ya penting sih dari serangan ini seperti biasa kita harus mengorbankan satu WB super dan meratakan besi ini secara tiga bintang oke kita lanjut ke TH11 untuk TH11 gua bakal menggunakan pasukan naga biru blizzard cloning dan lagi-lagi kita harus bawa WB loh ya Oke jadi kita ketemu target bentuk besenya kayak gini nah besenya kayak gini nih cocok banget disarang menggunakan pasukan blizzard cloning jadi basicnya tuh gampang banget kamu cukup ngambil bagian pusat menggunakan pasukan blizzard cloning habis itu sisanya kamu bereskan dengan sohero dan diakhiri sama naga biru yang jelas sih kalau kalian itu nggak mau mikir pakai aja pasukan tipe spam tapi dijamin bidang tiga contohnya kayak Golem wiches misen gelindingan ataupun beli jahat untuk TH8 ya pakai GoWP aja lah oke mungkin gitu aja untuk tips cara cepat mengumpulkan Ice Cube yang satu ini yang jelas kesimpulannya kamu cukup ratain base secara tiga bintang tapi harus menggunakan setidaknya satu WB super oke gitu aja semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya